Musik Tempat risata alam yang bisa menjadi lokasi untuk edukasi masyarakat sekitar di sini selain sebagai salah satu tempat penyangga kehidupan masyarakat di Kota Sorong. Musik Kandang ini mulai dibangun sebenarnya kalau dari penganggaran itu tahun lalu Pak tapi memang di akhir tahun lalu mulai ada komitmen penganggarannya sehingga selesainya adalah tahun ini kalau tidak salah di bulan Maret atau April saya lupa Pak lebih pastinya sehingga kita baru mulai operasional dan peresmian di memang ini salah satu karakteristik paruh bengkok memang dia mematukin semua yang ada Pak jadi ya kayunya banyak yang patah terus banyak remah-remahan sebelumnya ya kita awal gitu kita mohonnya tinggi-tinggi disana terus patah memang burungnya sangat suka ini kemarin kita pelepas liarkan 83 pak bersama dengan GM Pertamina Kepala Balai Besar KSD Apapapah Barat dan Panglima Keluar Manda 3 disini 83 ekor Ya jadi memang kan kita tidak bisa mencampur banyak jenis burung ya dalam satu tempat sehingga kita juga memerlukan kandang lain yang bisa untuk di pemisahan-pemisahan beberapa jenis burung nah sehingga kandang ini juga sama kandang penyelamatan namun memang untuk memisah dengan jenis-jenis yang bisa dicampur atau jenis-jenis yang sudah siap untuk bersama-sama dengan yang lain karena beberapa kita kadang kan ada jenis burung yang dia lebih banyak di tanah misal kayak kasuari itu kan burung itu lebih banyak aktivitas di tanah nah sehingga tidak cocok dicampur di tempat yang itu kemudian ada burung-burung yang besar ukurannya seperti mambruk ataupun kakak tua raja itu juga akan sangat signifikan kalau dicampur dengan burung-burung yang ukurannya kecil atau sedang sehingga kita pisah di tempat ini dan kadang-kadang juga kalau kita pas dapet jenis-jenis boleh-boleh dan atau jenis-jenis lain yang kadang-kadang kita seperti dapet cendrawasi itu kan juga sangat sensitif gimana? pernah? pernah dapet cendrawasi yang akan diselundupkan maupun yang hasil translokasi dari beberapa daerah dikembalikan di sini kalau sumber air itu kan ya memang kita ada sungai sungai-sungai yang tadi jembatannya sedang dibangun itu memang membentang membelah TWA ini pak dari belakang sana sampai depan jalan raya kemudian juga ada air terjun memang yang tapi bukan air terjun seperti di Jawa yang tinggi sekali gitu ya ada di dalam tapi cukup jauh di sana ya kalau di klinik ini kita menggunakan sumur bor ini juga bantuan atau dukungan dari Pertamina ya ini sumur bor untuk apa namanya untuk sumber pengairan di sini kemudian juga Pertamina mendukung kelistrikan di sini ada lampu-lampu jalan yang dipasang juga oleh Pertamina untuk penerangan di sepanjang jalan di sini nah kita pasang-pasang kelambu begini seperti yang di kandang pesan juga karena memang di sini kan habitat tidak hanya burung pak banyak habitat predator juga ular ya sehingga untuk menghindari ada kejadian burung dimakan ular itu jadi kita pasang alat-alat pengaman gitu kadang beberapa kali kita lihat ketemu ada ular sedang beraktifitas di sekitaran gitu kalau untuk warga sampai saat ini mereka sangat mendukung juga untuk kelestarian taman wisata alam juga karena juga bagi mereka hutan ini salah satu sumber kehidupan mereka ya baik untuk mencari sumber makanan kadang juga untuk mencari ya kebutuhan sehari-hari mereka kadang juga di hutan gitu nah ya kami memang kalau di Papua memaklumi ya karena masyarakat masih sangat erat relasinya dengan hutan gitu memang kami juga melakukan kegiatan pemberdayaan dan pendampingan juga ke masyarakat sekitar kita membentuk ada empat kelompok tani juga di kampung-kampung di sekitar taman wisata alam sini yang salah satu upayanya adalah agar kami bersama masyarakat bisa turut melakukan aktivitas bersama untuk melindungi taman wisata alam sekaligus kami juga bersama-sama melakukan pengembangan usaha ekonomi produktif agar ada alternatif ekonomi lain yang bisa menjadi salah satu cara mengurangi interaksi negatif mereka terhadap hutan gitu ya kalau interaksinya positif kita support tapi kalau interaksinya negatif kita coba kurangi dengan aktivitas-aktivitas bersama kelompok tani hitam kalau untuk taman wisata alam sorong ya kita memang harapannya ini kan salah satu juga menjadi sumber tempat wisata alam yang bisa menjadi lokasi untuk edukasi masyarakat sekitar disini selain sebagai salah satu tempat penyangga kehidupan masyarakat di kota sorong karena memang kita tahu kota sorong ini juga masih beberapa kali kejadian banjir itu masih sering terjadi ya dan ini termasuk salah satu hutan alam yang masih terjaga dan satu-satunya hutan konservasi yang ada di kota sorong ini sehingga kita sangat berharap ini hutan ini dapat terjaga terus untuk penyangga kehidupan kota sorong khususnya juga menjadi habitat yang nyaman bagi tumbuhan dan satwa liar yang ada di kota sorong khususnya di Papua Barat pada umumnya sehingga kita sangat berharap klinik yang dibangun oleh PT Kilang Pertamina International RU7 Kasim dan juga kandang penyelamatan satwa ini dapat berfungsi optimal untuk menjadi sarana penyelamatan satwa baik dari kegiatan perdagangan ilegal ataupun penyerahan dari masyarakat atau juga dari translokasi satwa dari daerah lain untuk dikembalikan ke alam di tanah Papua ini kita sangat berharap mendapat dukungan baik dari masyarakat dari pihak mitra seperti Pertamina maupun mitra lainnya untuk sama-sama menjaga dan mendukung pengelolaan Taman Wisata Alam Sorong ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih